Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi majlis ini Catatkan yang hadir, yang berniat hadir, yang biasa hadir Menjadi hamba-hamba yang kau muliakan dengan ilmu yang manfaat Kau angkat rajat dengan amal yang koridoi Kau jauhkan dari niat yang salah Dari ilmu yang salah Lindungi kami dari amal yang salah Taqbal minna yakharim innaka antas sami'ul alim Watub alayna innaka antas tawwaburahim Amin ya Allah Inna lillah wa inna ilahi raji'un Telah wafat 55 syuhada Yang terbunuh di hari kemarin di Palestina 2.701 yang terluka 50 kritis akibat ditembaki oleh Tentara Israel pada waktu hari Hari peresmian Indahnya kedutaan besar Amerika ke Jerusalem Semoga yang wafat semuanya jadi syuhada Amin Dan yang terluka semoga jadi pengangkat Derajat penghapus semua dosanya Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan kekuatan keimanan Kekuatan amal Masya Allah Itu adalah suasana Perang di Palestina Tanpa peluru dibalas oleh peluru Sepertinya rugi Tetapi sebetulnya yang jadi syuhada itu untung Langsung masuk syurga tanpa hisap Yang menembak yang ditembak sama-sama akan mati Hanya bedanya Yang niatnya lurus Yang caranya benar Bisa jadi syuhada Susah Di Indonesia susah Musibah yang kedua Ada empat Tiga pemboman ya Maaf Tiga Lima berarti Tiga gereja di Jakarta Satu di Di Surabaya Astagfirullahaladzim Surabaya lalu di Sidoajo Dan satu di Mapores Ini tiga keluarga Yang di Di antara gereja itu Satu keluarga Bapak Ibu Dua anak laki Dua anak perempuan Yang Mapores juga Boncengan Dua motor Empat meninggal Satu terpental Yang bungsunya Termasuk yang bom ledak Di rumah Rumah itu juga Satu keluarga Kalau yang ini Sepanjang saya belajar Agama Islam Belum ditemukan Dalil untuk bersikap Seperti ini Sebagai perjuangan Sepengetahuan saya Jihad itu Ada jihad Peperangan Pada waktu dalam Permusuhan yang jelas Ada juga Jihad dalam keadaan aman Yaitu Da'wah Indonesia ini Jihadnya Berda'wah Memberitahu yang tidak tahu Mengingatkan yang lupa Menyemangati yang lemah Membantu agar bangkit Kembali bagi yang terpuruk Kalau di Palestina Perang Kalau ini saya tidak jelas Karena Kalaupun perang Sepengetahuan ilmu Yang saya pelajari Perang dalam Islam itu Kalau dengan Non-Islam itu Satu Kalau dia Memerangi Yang kedua Mengusir Dan itu pun Menggunakan Rambu-rambu Tidak boleh Ada pengerusakan Rumah ibadah Membunuh Para pimpinan Pimpinan agamanya Rahim Pendetanya Tidak boleh Membunuh Orang tua Anak-anak Wanita Tidak boleh Merusak Pohon-pohon Tidak Juga Meracuni air Dan Tidak boleh Juga membunuh Orang yang Tidak terlibat Dalam peperangan Dan kalau Ditangkap Lawannya Lawan Diperlakukan Dengan baik Diberikan makan Yang layak Sepertinya Yang dimakan Orang yang jaganya Karena Islam itu Dari awal Sampai akhir Dalam segala Situasi Apapun Tetap Yang dijunjung Adalah Akhlakul karima Termasuk Dalam peperangan Kalaupun Pasukan Islam bertempur Itu Harus yang Dewasa Laki-laki Yang digadis Perang Tidak ada Riwayat Bahwa Anak-anak Apalagi Mengakibatkan Anak-anak Jadi Pembunuh Ini Saya Sangat-sangat Sangat Tidak Mengerti Kalau Ini Menyebut Dirinya Jihan Sekedar Bahan Tafakur Kita Tidak Apa Saya Bicara Ini Satu Katanya Orang ini Belajar Agama Saya jadi Ingat Abdul Rahman Bilmuljam Tahu Tahu siapa Itu Ibnu Jadi Ahli Ibadah Menghapal Quran Mengajar Quran Tapi Disana Mendapatkan Pemahaman Khawariz Orang Yang mudah Mengkafirkan Orang Lain Lalu Bersepakatlah Untuk Membunuh Ali bin Nabi Talib Ada Tiga Yang Mau Dibunuh Khalifah Waktu Itu Dari Bani Umayyah Kemudian Amr bin As Dan Ali bin Abi Talib Dan Kalifah Selanjutnya Akan Dibunuh Nah Wadah Malam 17 Ramadan Atau 19 Ramadan Maaf Saya Kurang Tepat Itu Habis Sholat Subuh Ditebas Dengan Pedang Yang Sudah Diberi Racun Dungen Racun Yang Sangat Mahal Dan Ketika Menebas Nya Juga Membaca Ayat Ayat Allah Dan Ketika Dia Ditangkap Ali bin Abi Talib Tiga Hari Kemudian Wafat Dan Ketika Ditangkap Dan Dia Mau Dikisos Dan Hukum Mati Mati Nyawa Dibayar Nyawa Dia Pun Menantang Kepada Al-Gajun Supaya Jangan Langsung Dipenggal Tapi Sedikit Sedikit Karena Dia Ingin Menyaksikan Bagaimana Tubuhnya Berkorban Di Jalan Allah Jadi Dia Sangat Yakin Ini Pengorbanan Itu Jihad Isabilillah Dan Yang Dibunuh Adalah Keponakan Rasulullah Sallallahu Yang Sudah Terjamin Jadi Ahli Surga Pejuang Yang Nyata Juga Menantunya Rasul Suaminya Fatimah Dan Amirul Muminin Kenapa Bisa Ya Ibadah Ngapalin Quran Kok Jadi Begini Mungkin Saya Jadi Teringat Dalil Ini La Yadkhulul Jannah Tidak Masuk Sorge Men Kana Fi Kalbihi Mit Kaludaratin Min Kib Yang Di Dalam Hatinya Ada Perasaan Takabur Walaupun Sebesar Jarlah Apa Ciri Orang Sombong Dua Petarul Hak Wagam Tunnas Mendustakan Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Ciri Orang Yang Sombong Itu Tidak Pernah Mau Mengakui Ada Kebenaran Lain Selain Dirinya Maka Tidak Bisa Dinasihati Kata Teman SMA Teman Kulianya Ini Memang Pembom Ini Sudah Dari Dulu Sangat Beda Melihat Indonesia Sehingga Kalau Pacara Tidak Mau Dan Tidak Bisa Dinasihati Siapapun Dipanggil Oleh BP Di sekolahnya Tidak Mempan Tidak Ada Pengajian Yang Diikuti Kecuali Dari Mentornya Dan Merasa Dirinya Enak Yang Paling Benar Dia Cirinya Itu Dia Bawa Istri Dan Anak Untuk Berjuang Jadi Pertama Kesombongan Yang Kedua Kesalahan Di dalam Memahami Karena Terkuncinya Pemahamannya Hanya Satu Jurusan Dan Yang Ketiga Kalau Benar Ini Atas Perintah Isis Katanya Isis Itu Kan Yang Membuatnya Siapa Kan Sudah Jelas Ya Hillary Clinton Menyampaikan Bahwa Al-Qaeda Dan Isis Itu Memang Buatan Amerika Jadi Memang Sekali Mendayung Sekian Pulau Satu Kalau Benar Dia Diperintahkan Isis Satu Dia Mencoreng Ngoreng Islam Betul Kedua Membuat Umat Islam Juga Jadi Saling Curiga Tiga Ada Efek Samping Sekarang Karena Melibatkan Pembom Perempuan Dan Anak Anak Jadi Menjadi Orang Orang Lebih Lebih Orang Yang Belum Paham Juga Aparat Menjadi Lebih Waspada Ada Cerita Tadi Malam Seseorang Yang Punya Istri Bercadar Naik Motor Itu Beda Katanya Orang Orang Lihat Ke Saya Apalagi Ketika Saya Lewat Daerah Kantor Polisi Tiba-tiba Menjadi Siaga Karena Dia Dan Istrinya Bawa Kardus Ini Jadi Mirip Dengan Film Atau Yang Tayangan Itu Saya Sangat Bisa Memahami Polisi Jadi Siaga Karena Polisi Tidak Mau Kecolongan Kesekian Kalinya Mendekat Meledak Mendekat Meledak Jadi Saya Agak Khawatir Ada Tindakan Preventif Sebelum Mendekat Sudah Mengambil Sikap Makanya Dipesantren Juga Sekarang Di Diingatkan Untuk Lebih Hati-hati Terutama Yang Menggunakan Nikob Cadar Karena Ada Anggapan Bukan Dari Sebagian Orang Bahwa Para Istri Yang Disangka Itu Menggunakan Nikob Dan Ikut Penyerangan Inilah Anggapan Yang Paling Merugikan Sekarang Bagi Saudari-saudari Kita Benar Ini Kalau Ada Yang Bercadar Kesini Juga Sebaiknya Tidak Membawa Ransel Ya Bukan Apa-apa Khawatir Saya khawatir Dan Menjauhi Pos-pos Polisi Tempat-tempat Strategis Khawatir Diduga Itu kemarin Di Mabes TNI Juga Begitu Tiga Ditangkap Dari motor Gara Bawa Tas Ya Sangat Bisa Dimengerti Bukan Disetujui Ya Kalau Ada Tindakan Preventif Seperti Ini Karena Melibatkan Wanita Ini Sekarang Pemboman Yang Termasuk Penusukan Ya Jadi Ini Merugikan Sekali Bagi Kita Tetapi Ini Fakta Yang Harus Disikapi Dengan Arif Oleh Kita Semuanya Benar Jangan Jangan Sampai Kita Juga Pada Saling Mencurigai Ini Karena Ada Kejadian Ini Kalau Itu Berjuang Untuk Agama Kan Kita Berbuat Satu Untuk Din Agama Dua Untuk Kehidupan Ya Apa Yang Diperjuangkan Oleh Yang Bersangkutan Dia Hancurkan Kehidupan Dirinya Dan Anak Anaknya Dan Dia Coreng Moreng Agama Benar Padahal Menolak Kemungkaran Itu Lebih Baik Daripada Melakukan Satu Amal Tapi Amal Ini Bisa Menimbulkan Kemungkaran Rasulullah Sallallahu Salat Subuh Dengan Istrinya Gelap Gelap Keluar Dari Masjid Ketemu Dengan Beberapa Lelaki Sahabatnya Langsung Rasulullah Mengingatkan Ini Istri Saya Sampai Ada Yang Mengebutkan Dinampakan Kenapa Karena Kata Sahabatnya Bagaimana Mungkin Kami Berburuk Sangka Setan Ibu Terus Saya Juga Kalau Ngebonceng Anak Saya Yang Masih Harus Saya Jelaskan Anak Anak Kalau Enggak Heboh Lagi Asli Itu Saya Makan Di Restoran Dengan Anak Saya Sudah Berselesaikan Berdua Anak Anak Dan Diam Yang Pemerah Itu Curi Maka Sekarang Jadi Susah Harus Ada Penjelasan Supaya Orang Tidak Berburuk Sangka Ini Situasi Aktual Kita Harus Benar-benar Memahami Setiap Tempat Itu Berbeda-beda Kondisinya Palestina Beda Maaf Cerita Satu Lagi Anak Suami Istri Dan Cucu Pulang Dari Yaman Belajar Di Sana Di Sana Semuanya Berpenutup Wanita Tidak ada Satupun Yang Tidak Menggunakan Cadar Maka Anak Di Sana Sempurna Menutup Cadarnya Karena Di Sana Kalau Dibuka Menjadi Fitnah Besar Keselamatan Yang Akan Bahaya Walaupun Kami Termasuk Yang Meyakini Bahwa Bercadar Itu Tidak Wajib Ya Tapi Sunnah Dilakukan Berpahala Tidak Tidak Apa-apa Tentu Saja Setiap Orang Punya Hak Untuk Mengambil Pilihan Keyakinannya Ya Dan Kita Hargai Betul Nah Begitulah Ini Harus Bijaksana Sekali Dan Harus Harus Menghargai Keyakinan Orang Lain Dan Pada Saat Yang Sama Harus Juga Pandai Membaca Situasi Tadi Pagi Berbincang Lama Sekali Dengan Ustazah Erika Sudah Tahu Ustazah Erika Masternya Juga Dua Dalam Bidang Agama Beliau Pernah 17 Tahun Menggunakan Yang Saya Tahu Ya 17 Tahun Bercadar Karena Kuliahnya Juga Diluar Terus Dan Beberapa Akhirnya Membuka Cadarnya Dengan Keyakinan Memang Sunnah Bukan Wajib Dan Lebih Banyak Manfaat Ketika Untuk Dakwah Bagi Beliau Ya Saya Dengar Karena Saya Kan Lelaki Memang Saya Juga Merasa Enak Kalau Begini Terutama Ya Rasa Aman Dari Gangguan Ibu Aliran Keras Oh Iya Saya Kalau Jalan Jalan Di Mall Gitu Ya Pakai Masker Aman Masa Jangan Bunyi Kalau Bunyi Ketauan Saya Mungkin Para Wanita Juga Merasa Aman Gitu Ya Tapi Pada Saat Yang Sama Harus Membaca Situasi Juga Kalau Kalau Memang Situasi Sekarang Ini Agak Berbeda Jadi Harus Lebih Hati Hati Ya Itu Pendahuluannya Silahkan Bagian Hawa Nafsu Dalam Perbuatan Maksiat Itu Lebih Jelas Terah Tetapi Bagiannya Dalam Perbuatan Taat Itu Halus Samar Dan Untuk Mengobati Yang Samar Itu Amat Sukar Menyembuhkannya Nah Saya Senang Ini Bahasan Ini Jadi Kita Kembali Ke Masalah Takabur Tadi Ya Maaf Ya Orang Yang Berzina Itu Jelas Nafsunya Benar Kelihatan Tapi Orang Yang Layad Khulul Jannah Yang Sombong Tadi Itu Halus Karena Sombong Itu Bisa Datang Dari Ilmu Merasa Diri Lebih Soleh Dari Yang Lain Merasa Diri Lebih Tahu Dari Yang Lain Merasa Dalilnya Lebih Lengkap Daripada Yang Lain Bisa Sombong Itu Bisa Bisa Datang Dari Dari Ibadah Merasa Tahajudnya Hebat Hapalan Kurannya Lengkap Merasa Jikirnya Lebih Banyak Daripada Yang Lain Merasa Lebih Berjuang Di Jalan Allah Itu Kan Dalam Taat Padahal Disana Masuknya Penyakit Sombong Ini Takabur Ini Yang Justru Inilah Yang Membuat Dia Gagal Jadi Ahli Surga Ini Kita Datang Kesini Bisa Sombong Ini Itu Ya Orang Orang Yang Di Depan Itu Tempat Segitu Dekat Dengan Masjid Enggak Itu Enggak Masjid Dasar Buta Hati Tahu Dari Mana Padahal Kita Ke Masjid Didoain Oleh Beliau Setangga Saya Joging 5 Kilometer Kuat Ke Masjid 20 Meter Enggak Kuat Tapi Ini Itu Merendahkan Gara Gara Kita Sering Ke Masjid Lihat Yang Jarang Ke Masjid Menghina Salah Itu Sombong Harusnya Apa Yang Bisa Saya Lakukan Kita Ngumpul Di Masjid Ini Hidayah Taufik Allah Kalau Enggak Nolong Enggak Kita Enggak Datang Kesini Enggak Setan Itu Nipu Banyak Kau Yang Bisa Kita Kerjakan Yang Cocok Dengan Tipu Daya Setan Enakan Nonton TV Enakan Berbaring Enakan Jajan Enakan Belanja Tapi Allah Nolong Sehingga Kita Menguatkan Hati Berangkat Mencari Ilmu Benar Dan Kita Bisa Beramal Pertolongan Allah Nah Orang Yang Tidak Mencari Ilmu Tidak Kemes Jangan Kita Remehkan Harusnya Jadi Hutang Apa Yang Bisa Saya Saya Lakukan Untuk Suami Saya Untuk Istri Yang Belum Tahu Untuk Tetangga Harusnya Begitu Barulah Tawaduk Lagi Duduk Di sebelah Baca Yasin Terbalik Kurannya Langsung Geleng Geleng Di kantor Namanya Presdir Baca Yasin Terbalik Apa Yang Kita Lakukan Kepada Beliau Beliau Tidak Tahu Ilmunya Dan Mu'alaf Terus Kita Merendahkan Orang Mu'alaf Kalau Baru Sahadat Zero Amalnya Zero Dosanya Kita Ketawakan Sedang Kita Dari Kecil Sudah Islamnya Sudah Lumutan Dosanya Ini Hati-hati Lihat Yang Belum Pake Jilbab Aneh Zaman Gini Belum Berjilbab Apaan Itu Mungkin Dia Belum Tahu Oh Banyak Yang Belum Tahu Ada Ada Yang Jilbab Ikut-ikutan Ada Yang Jilbab Mode Kita Tidak Tahu Benar Dulu Zaman Saya SMA Gak Ada Yang Pake Jilbab Di Satu SMA Cuman Satu Guru Agama Itu Juga Sudah Sepuh Dan Jilbab Begitu Yang Kain Dikesenikah Kita Gak Merasa Bersalah Saya Lahir Dari Keluarga Prajurit Bapak Saya Tentara Gak Ada Dulu Di kantor Ibu Persir Yang Berjilbab Gak Ada Baru Baru Tahun Tahun Terakhir Sesudah Banyak Ilmu Tentang Jilbab Sekarang Istri Kapolri Berjilbab Dan Sebelumnya Istri Pak Gatot Juga Berjilbab Orang Bisa Berubah Dari Waktu Kewaktu Kalau Kita Menghina Seseorang Terus Oleh Allah Dikasih Hidayah Besok Rusa Bisa Lebih Mulia Dari Kita Gimana Dan Kadang-kadang Termasuk Orang Yang Ditangkap KPK Kita Juga Jangan Meremehkan Astagfirullah Saya Juga Pernah Meremehkan Yang Nabrak Tiang Tapi Kan Nyebut Orang Tapi Kan Tahu Maksudnya Siapa Itu Masalah Astagfirullah Karena Boleh Jadi Orang Ditangkap KPK Itu Karena Allah Sayang Sama Dia Atau Doa Ibunya Di Ijabah Atau Doa Anaknya Anaknya Tahajud Minta Punya Bapak Yang Soleh Istrinya Kemajlist Alim Menjerit Kepada Allah Minta Suami Yang Soleh Ibunya Berlinang Air Mata Mengharapkan Punya Anak Soleh Ini Si Tokoh Ini Si Bapak Ini Dapat Posisi Yang Membuat Dia Susah Soleh Karena Jabatannya Lingkungannya Aduh Susah Padahal Sebelumnya Rada Soleh Memang Namanya Soleh Tapi Yang Asli Itu Ingin Akhlak Ya Oleh Allah Ditolong Dibuka Sedikit Akhirnya Dia Tertangkap Kaki Atulah Bosen Tangkap Tangan Terus Tangkap Adili Disita Bagus Ngeluarin Sendiri Hasil Pencurian Susah Disita Adalah Pertolongan Allah Ya Bisa Keluar Langsung Penjara Di penjara Ketemu Dengan Ustadz Dengan Orang Soleh Yang Ngajarin Disana Bisa Ngapalin Quran Ada Yang 16 Jus Ayo Berapa Jus Jawab Ditangkap Jadi 16 Jus Kenapa Kita Belum 16 Jus Karena Belum Bukan Belum Menghapal Ini Belum Menghapal Ini Serius Kita Jangan Main Merendahkan Orang Nih Karena Kita Bisa Ngaji Bisa Ke Masjid Bisa Da'wah Da'wah Oh Ini Peluang Sombongnya Besar Dari Dari Yang Biasa Biasa Bisa Jadi Sombong Gara-gara Banyak Yang Undang Pokoknya Cirinya Orang Kalau Sudah Sombong Sudah Males Dengar Penceramah Yang Lain Dia Tidak Relah Nanti Ada Penceramah Yang Lain Yang Lebih Maju Lebih Terkenal Lebih Banyak Jamaahnya Enggak Mau Dengar Padahal Kalau Ilmunya Lebih Baik Lebih Berkualitas Mengapa Kita Tidak Akui Dan Tidak Belajar Dengkikan SMS Susah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Susah Orang Naik Haji Dia Naik Tensi Kan Dipergilirkan Oleh Allah Ada Saat-saatnya Ada Saat Pak Zainuddin MZ Sesudah Itu Seseorang Sudah Pak Zainuddin MZ Mama Dede Terus Sekarang Ustad Abdus Somad Begitulah Karunia Allah Dipergilirkan Harusnya Belajar Dari Semua Benar Sekarang Banyak Dari Yang Salafinya Ada Dari Yang NO Ada Ya Tinggal Kita Belajar Jangan Nunci Diri Nanti Jadi Sombong Lagi Cirinya Sombong Apa Yang Lain Jadi Dianggap Salah Semua Pernah Ada Yang Wah Bidah Itu Salawat Eh Salawat Itu Bidah Rasul Enggak Gitu Salawat Terus Saya Tanya Pak Bapak Ustadz Sudah Silaturahim Enggak Kesana Kenapa Ini Begini Alas Enggak Boleh Jadi Yang Dari Desa Ini Tidak Punya Ilmu Yang Lain Selain Ilmu Itu Niatnya Karena Beliau Tidak Tau Tentang Soki Dan Sebagainya Dan Yang Ngajarin Juga Ustadz Di kampung Itu Juga Orangnya Baik Akhlaknya Waro Tawadu Dan Tahunya Hanya Ilmu Itu Diajarkan Di Diikuti Lebih Baik Tukar Pikiran Duduk Sama Sama Daripada Bicara Di depan Orang Jadi Fitnah Lebih Baik Ketemu Dulu Kan Lebih Enak Begitu Ya Itu Saudara Kita Dan Tidak Selalu Yang Dianggap Bid'ah Itu Ingin Melakukan Hal Yang Buruk Saya Kan Belajar Islam Bertahapa Dulu Ada Amalan Saya Yang Saya Anggap Ini Bener Ngabdi Ke Allah Sesudah Belajar Oh Ada Yang Lebih Baik Lagi Oh Ini Meragukan Tapi Nggak Ada Niat Dari Dulu Untuk Menghianati Allah Menghianati Rasul Yang Ada Itu Ilmunya Belum Sampai Berapa Banyak Orang Yang Mencintai Rasul Dengan Ilmu Yang Ada Benar Lalu Apa Untungnya Kita Menghina Dan Meremehkan Orang Lain Kita Juga Belum Tentu Diterima Dan Ingat Tidak Ada Jaminan Kita Bisa Mati Husnur Khotima Makanya Rasulullah Selalu Menganjurkan Doa Wahai Allah Yang Membulak Balik Hati Tetapkan Hati Ini Dalam Agamamu Karena Hati Kita Ada Di Dua Jari Allah Dibulak Balik Berapa Banyak Yang Pakai Jilbab Kemudian Buka Jilbab Malah Keluar Berapa Banyak Yang Asalnya Hapal Quran Jadi Tidak Hapal Malah Jadi Mengingkari Benar Allah Membulak Balik Hati Jangan Kesombongan Kita Dengan Ilmu Dengan Amal Dengan Ibadah Itu Yang Jadi Petaka Bagi Kita Kamu Ngaco Kamu Kafirin Kamu Bina Ini Ini Balikin Gak Ada Jaminan Kita Selamat Benar Kalau Kita Mengatakan Itu Dengan Kesombongan Yang Benar Dengan Prohmatan Lil'alamin Kasih Sayang Maaf Ya Saya Suka Mikir Gini Tentang Yang Non Islam Saya Lahir Dari Keluarga Islam Bapak Ibu Islam Alhamdulillah Walaupun Bukan Pesantrenan Tapi Ayah Saya Orang Yang Sholat Ibu Sholat Walaupun Ilmu Agama Tidak Seperti Lulusan Pesantrenan Tapi Yang Diajarkannya Yang Baik Baik Tapi Tidak Semua Orang Dapat Kondisi Ini Gimana Kalau Misalkan Bapak Lahir Di Amerika Pas Jadi Pingwin Misalkan Kita Kan Gak Milih Antara Kita Dengan Tikus Kan Sama 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 Gak Milih Coba Kalau Kita Jadi Tikus Jantan Pak Udah Gak Jelas Kehidupan Kita Sekarang Di Got Di Lubang Nah Sekarang Yang Lahir Di Amerika Di Sebuah Tempat Yang Tidak Ada Orang Islam Di Disana Ibu Bapaknya Islam Saya Suka Mikir Memang Dia Gak Pesen Lahir Disana Lalu Berita Dari Beritanya Islam Jelek Jelek Melulu Pemboman Islam Teroris Islam Jelek Aja Islam Disini Betul Kita Mau Marah Ke Mereka Bagaimana Bagaimana Kita Marah Kepada Orang Yang Tidak Tahu Bagaimana Marah Kepada Orang Yang Pemaham Yang Belum Benar Harusnya Bukan Marah Harusnya Kita Mengerti Kenapa Mereka Salah Sangka Karena Tidak ada Yang Ngasih Tahu Betul Idealnya Kita 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 Datang Kesana Jadi Contoh Akhlak Yang Baik Jadi Contoh Dicurigai Tenang Aja Kalau Kita Gak Salah Mayah Ajak Ngobrol Walaupun Seorang Dua orang Itu Hamba Allah Juga Bicara Baik Baik Tidak Usah Maksa Orang Masuk Islam Ajak Tuker Pikiran Saya Terkesan Siapa Yang Kisah Orang Yang Kalau Mendengar Suatu Tempat Yang Tidak Islam Beliau Hijrah Kesana Bikin Warung Kalau Orang Beli Gula Kasih Hadiah T Kalau Beli Minyak Dikirim Juga Berasnya Supaya Heran Kenapa Ada Pedagang Kayak Gini Ya Kalau Ada Gula Nggak Ada Teh Nanti Mungkin Kurang Ya Ada Minyak Nggak Ada Yang Dimasak Ini Teh Apaan Ya Inilah Nabi Kami Mengajarkan Supaya Menyempurnakan Akhirnya Jelaskan Nabi Teh Apa Jujur Itu Apa Jelaskan Akhirnya Anak-anaknya Suruh Belajar Anak-anaknya Jadi Baik Akhirnya Ibu Bapaknya Senang Dapat Hidayah Tuh Hadirin Daripada Melotot Melotot Galak Ya Kalau Dia Tahunya Islam Itu Galak Terus Ketemu Kita Apa Kamu Benar Cocok Dengan Yang Di TV Gitu Jadi Jadi Bagusnya Kita Betul-betul Kepala Dingin Dan Penuh Kasih Sayang Ya Ada Wanita Berjina Pejina Masih Minum Seekor Anjing Dengan Kasih Sayang Dan Ketulusan Itu Kan Diampu Nih Dosanya Saya Tidak Menganjurkan Saudara Yang Wah Kalau Gitu Saya Mau Jina Terus Nyari Anjing Jangan Suka Akal-akalan Kayak Gini Jaga Pandangan Pandangan Pertama Halal Selanjutnya Dosa Ini Dari Tadi Yang Pertama Saya Belum Ketip Dari Tadi Sudah Setengah Jam Dasar Akal-akalan Sahabat-sahabat Yang Baik Singa Binatang Kalau Disayangi Wah Dia Bisa Balas Budi Memeluk Merangkul Tidak Menyakiti Gimana Manusia Ya Saya Kira Ini Kekuatan Da'wah Rasulullah S.A.W. Itu adalah Kasih sayang Yang Tulus Kepada Umat Manusia Kepada Umat Yang Beriman Utamanya Karena Waktu Islam Kan Beliau Sendirian Kalau Beliau Sendirian Terus Galak Siapa Yang Masuk Islam Benar Sepertinya Kita harus Banyak Merenung Mengevaluasi Diri Dalam Situasi Begini Jangan Jangan Kita Ada Dosa Yang Halus Justru Lahir Dari Ketaatan Dari Ibadah Dari Ilmu Yang Membuat Kita Jadi Sombong Dan Itu Berbahaya Ria Senang Pamer Sombong Itu Dengan Merasa Paling Benar Dan Meremehkan Orang Lain Tambah Dengki Aja Kalau Dengki Senang Merusak Saudaranya Sendiri Ada Kemungkinan Masuknya Ria Dalam Amal Perbuatan Dari Arah Yang Tidak Ada Orang Yang Melihat Kepadam Ini Sebentar lagi Musim Itikaf Yang Lain Pada Tidur Yang Itikaf Kita Ini Bangun Masih Kuat Terus Lihat Yang Pada Tidur Niat Itikaf Bahwa Bantau Gak Ada Yang Dengar Gak Ada Yang Tau Cuman Dia Terkekeke Sendiri Itu Penyakit Tadir Ujung Ibu Ada Arisan Pas Orang Pada Makan Ibu Tidak Aja Gak Ada Yang Sahum Sahin Sahin Karena Dia Sahum Jadi Dia Melihat Yang Pada Makan Itu Dengan Pandangan Hina Dia Memang Tapi Main Itu Hatinya Maksiat Ujung Namanya Kalau Merendahkan Sombong Namanya Diam Itu Tidak Pakai Banyak Gerakan Jadi Dalam Sendiri Saja Masyid Itu Bisa Pak Ya Ibu Sholat Tahajud Nangis Sedih Lihat Suami Ngorok Ya Allah Lihat Sombong Benar Harusnya Dia Yang Saya Saya Harusnya Ibu Syukur Dibangun Dibangun Oleh Allah Dan Kalau Enggak Ibu Lebih Keras Ngorok Kita Suka Merasa Amal Itu Milik Kita Padahal Amal Itu Adalah Pertolongan Allah Kalau Allah Enggak Nolong Enggak Bisa Beramal Enggak Bisa Betul Harusnya Makin Tambah Amal Tambah Syukur Syukur Kita Tawadu Meyakini Bahwa Semua Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Min Fadli Rabbik Hanya Karunia Allah Semata Jadi Insya Allah Lebih Selamat Kenapa Jadi Pada Dia Mikir Gini Saya Lihat Dari Depan Bisa Terguling Ya Ini Pengajian Nyiksa Tadi Sebelum Kesini Asal Radha Soleh Nah Sekarang Jadi Ngacol Oh Jauh Lebih Baik Berani Jujur Melihat Diri Sendiri Daripada Sibuk Melihat Kekurangan Orang Lain Kalau Kita Bisa Melihat Kekurangan Orang Lain Itu Enggak Usah Pinter Juga Bisa Tapi Keberanian Melihat Dosa Dan Kekurangan Diri Itu Harus Dengan Mujahadah Yang Luar Biasa Karena Berat Bagi Kita Apalagi Yang Sudah Kebiasaan Dipuji Dihargai Dihormati Punya Jabatan Wow Itu Sudah Sibuk Saja Menilai Dirinya Seperti Topeng Topeng Tidak Tidak Yang Hidupnya Bertopeng Jangan Sampai Terkecoh Oleh Topeng Ingat Yang Penting Itu Isi Bukan Topeng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Juru Ila Kulubikum Wa A'malikum Alhamdulillah Terima Kasih Allahumma Suli Alas Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Arhamad Rahimin Irhamna Rabbana Latuzikulubana Ba'da Idhadaitana Wahab Lana Milad Dunka Rahmah Innaka Antal Wahab Rabbana Latu Akhidna Innas Sina Aw Akhtak Rabbana Wala Tahmil Alayna Isrong Kama Hamaltahu Alaladina Min Kablina Rabbana Wala Tuhamilna Malatau Kotalan Nabi Wa Afu Anna Wagfirlana Warhamna Antam Maulana Fangsurnya Alal Qawm Al-Kafirin Ya Allah Berkahi Majlis Ini Ya Allah Jadikan Saat Ini Saat Engkau Ampuni Semua Dosa Dan Aib Ampuni Kami Ya Sebusuk Apapun Hidup Yang Pernah Kami Jalan Sekelam Apapun Masa Lalu Kami Ampuni Ya Allah Sehitam Apapun Kehidupan Yang Pernah Kami Lalui Ampuni Dosa Yang Kecil Dosa Yang Besar Yang Tidak Sengaja Ampuni Dosa Yang Sengaja Ampuni Masyiat Yang Berulang Ulang Aduh Astag Kuatkan Iman Kami Ya Allah Agar Bisa Menjauhi Masyiat Agar Bisa Istiqomah Menjauhi Dosa Allahumma Inna Nas'aluka Imanan Kamilan Wayak Inan Sadiqan Wa Kalban Khosyan Wataubatan Nasuhan Wataubatan Qabla Al-Maut Warahmatan Indal Maut Wa Magfiratan Ba'dal Maut Allahumma Magfirlil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al-Ahyai Minkum Wal Amwad Allahumma Aizal Islam Wal Muslimin Allahumma Mansur Mujahidin Fikulli Makan Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wafil Akhirati Hassana Tawakina Azabanna Ya Allah Berikan kami Umur Ilmu Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Menikmati Bulan Ramadhan Berikan Kepada Kami Tuntunan Ya Allah Agar Kami Bisa Sempurakan Ibadah Ramadhan Kami Rabbana Tekabar Inna Inna Ka'antas Sami'ul Alim Watum Alayna Inna Ka'antat Tawab Rahim Amin Ya Rabbana Alamin Sallallahu Jangan lupa Doa Penghujung Sulat Al-Baqarah Itu Ya Yang Tadi Dibacakan Supaya Kita Tidak Ditimpa Musibah Yang Besar Sebagaimana Pendahulu Kita Terima Kasih Ibu Bapak Selamat Menikmati Jamuan Allah Di Bulan Ramadhan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bersama Saling Sapa TV Sampai Sampai Sampai